Pemirsa, sadar atau tidak, dalam aktivitas kita sehari-hari, sering sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan ataupun gerakan-gerakan yang salah. Gerakan tersebut akan menyebabkan masalah-masalah khususnya masalah otot, tulang, dan persendian yang jika itu dilakukan berulang-ulang setiap harinya, setiap minggunya, maka suatu saat itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Pada cara sehat kali ini, saya akan menunjukkan beberapa kegiatan dan aktivitas yang salah dan tentunya akan saya berikan penjelasan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Ayo kita ikuti. Yang pertama adalah ketika kita mencuci mobil. Seringkali kita ingin menjangkau daerah mobil yang jauh dengan cara mengangkat lengan kita terlalu tinggi seperti ini, sehingga menyebabkan tinggi tangan berada di atas kepala, atau kita sebut sebagai overhead activity. Kalau kita melakukan ini terus-menerus, maka suatu saat bahu kita akan mengalami nyeri. Jadi kalau kita mau menjangkau seperti ini, ini adalah gerakan yang tidak benar. Bagaimana cara gerakan yang benar? Yang lebih baik adalah kita menggunakan kursi untuk kita menjangkaunya. Dengan seperti ini, maka tinggi lengan kita tidak akan melewati tinggi kepala kita. Gerakan kedua yang juga sering salah adalah ketika kita membungkuk untuk menjangkau daerah yang jauh seperti ini. Sehingga kita membungkuk seperti ini, suatu saat tulang belakang kita akan mendapatkan tekanan yang terus-menerus berulang, sehingga ketika kita akan berdiri, dia akan mengalami keluhan nyeri di bagian tulang belakangnya. Mengangkat galon merupakan aktivitas yang lazim dilakukan dalam kegiatan rumah tangga. Namun seringkali, orang mengangkat galon dalam posisi yang tidak tepat. Padahal gerakan yang tidak tepat akan menyebabkan masalah pada tulang belakang kita. Nah, seringkali kita mengangkat galon adalah seperti ini, dengan posisi membungkuk dan mengangkat bertumpu pada tulang belakang untuk berdiri. Gerakan ini jika dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan keluhan nyeri terutama pada tulang belakang dan beresiko terjadinya saraf kejegit. Seharusnya, ketika kita ingin mengangkat, kita bertumpu kepada lutut kita untuk mengangkat dan menjadi tumpuan ketika kita berdiri. Sehingga ketika kita berdiri, kita menggunakan lutut kita untuk berdiri. Menggendong anak dan mengangkat anak adalah kegiatan yang rutin dan lazim dilakukan oleh banyak orang. Namun seringkali, cara menggendong anak dan mengangkatnya tidak tepat yang pada akhirnya akan menyebabkan masalah kesehatan khususnya di tulang belakang dan pinggang Anda. Hal ini juga perlu dihati-hati dan juga diwaspadai oleh Anda yang sudah berusia lanjut karena salah gerakan akan menyebabkan masalah pada tulang belakang Anda. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengangkat anak yang benar. Biasanya, orang mengangkat anak dengan cara seperti ini. Gerakan tadi akan menyebabkan tekanan berulang pada tulang belakang kita. Sehingga menyebabkan resiko terjadinya nyeri dan juga beresiko saraf terjepit. Cara yang benar adalah kita berjongkok dan memastikan agar ketinggian kita satu level dengan anak dan menggunakan lutut sebagai tumpuan ketika kita akan berdiri. Tetap kita pertahankan tulang belakang dalam posisi tegak dengan tidak memberikan penekanan khusus pada tulang belakang. Kita dekatkan anak ke arah kita. Kita angkat dengan bertumpu pada lutut kita. Berikutnya juga masalah durasi menggendong dan juga cara menggendong harus kita lakukan secara bervariasi. Variasikan cara menggendong tidak hanya di depan, namun juga kita bisa tindakan ke belakang dan juga ke samping kita untuk memastikan agar kita yang menggendong tetap aman, tidak mendapatkan masalah-masalah kesehatan tertentu. Mengepel adalah satu kegiatan rutin yang lazim dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun mengepel sering sekali menyebabkan masalah-masalah khususnya di masalah tulang belakang karena gerakan yang salah dan juga gerakan yang berulang. Maka pada cara sehat hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengepel dengan posisi yang benar. Seringkali, seseorang mengepel dengan posisi membungkuk seperti ini dan berusaha untuk menjangkau daerah yang jauh dengan meluruskan tangan seperti ini. Ini adalah posisi yang salah karena dapat menyebabkan penekanan pada tulang belakang yang berisiko terjadinya saraf penjepit dan juga berisiko menyebabkan masalah pada sendi bahu kita. Gerakan yang benar adalah tetap kita melakukan posisi sedikit membungkuk, namun kita menggunakan lutut kita sebagai tumpuan, baik tumpuan berdiri dan juga tumpuan gerakan ketika kita mengepel dan meminimalisir tekanan atau kompresi pada tulang belakang kita. Dalam mengepel, prinsipnya adalah kita harus mengurangi gerakan dalam posisi yang statis dalam waktu yang lama dan gerakan yang berulang. Karena jika kita melakukan gerakan yang sama, dalam waktu yang lama kita bisa bayangkan betapa banyak kompresi atau penekanan pada tulang belakang kita. Maka kita perlu memberikan interval atau jeda bagi tubuh kita, khususnya bagian tulang belakang, untuk melakukan istirahat sebelum kita melakukan aktivitas mengepel tadi. Masih banyak kegiatan sehari-hari yang berisiko menimbulkan masalah khususnya pada tulang belakang kita yang sering dilakukan. Contohnya adalah menyetrika. Maka tips dari saya, jangan melakukan setrika atau menyetrika dalam posisi berdiri dalam waktu yang lama. Karena itu akan berisiko menyebabkan penekanan berlebihan pada tulang belakang dan juga sendi kita di bagian bawah. Lakukanlah menyetrika dalam posisi duduk. Dengan seperti itu, kita memberikan kesempatan bagi tulang belakang untuk beristirahat. Cara sehat dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, marilah kita mulai dari sekarang.